Saya punya kawan pernah diusir, gara-gara mencuri pulpen. Anak kepala bank besar, kaya, curi pulpen. Berapa curinya? 1000 rupiah tahun 2000. Saya masih ingat namunnya, masih ingat wajah anaknya. Ini sebijik harganya 1000 rupiah anak kepala bank, dilaporkan ke Pak Kiai, diusir dari kontor. No compromise. Kok gitu? Karena sudah dikasih tahu dari awal, kalau WNT mencuri, menyalahgunakan kepercayaan, ini akan diusir dari kontor. Dari awal sebelum masuk kontor, sudah ada tentangan yang fakta itu kita sudah masuk. Kata Pak Sukri, saya bukan benci sama satrinya, bukan gak suka sama ininya. Inilah pelajaran dalam kehidupan. Yang dinilai adalah pelanggaran syariatnya, mencurinya itu rupiah. Bukan apanya. Kan cuma pulpen, kata-kata, kan cuma pulpen itu yang membuat dia akan nanti mencuri-mencuri lagi. Apa yang terjadi? Kodalullah, izin Allah. Karena memang niat ini, adiknya masuk kontor lagi, tak benci keluarganya sama nasi. Mungkin orang-orang sebagian yang akan mencuri sekolah, saat itu-itu benar-benar syiusan, tak bisa dimahapkan. Tidak ada ada no compromise. Nah saya mau terapkan itu di sini. Hantung suka ikut, tak suka keluar. Kok mencuri benar, iya kita nih lagi keperang. Lagi sungguh-sungguh kita diterapkan sistem belajar. Dan saya pasti mati. Kalau tak ada terapkan dari awal sistem-sistem kayak gini, bisa baik. Kalau saya bilang, orang-orang gak gak? Ente ngurus kontraktor, memilar-milar keperangian ente. Ente bisa bohongkan apa? Ente bukan bisa bohongkan Allah. Sekali ente bohongkan Allah. Sekali ente bohongkan Allah. Selama-lamanya dia akan dikejar dan dihantui dengan masyarakat. Saya bukan tak percaya sama itu. Mana barang yang dibeli, mana kau kok. Saya selalu beli mas. Saya beli. Kenapa tuh kok? Jagain teh. Mana kuitansinya sih? Fotokan barangnya, tunjukkan ke saya. Lapor. Ngomong apa adanya. Berapa sisa duit kok? 30 ribu, mana kuitansinya sih? Tujuan saya apa? Bukan mau ceritakan. Berapalah 30 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Tidak seberapa. Tapi kalau dia bermaksiat gara-gara saya tidak kontrol, saya berusun. Nyambung gak? Kira-kira. Karena nanti ketika sudah bohong satu kali, orang itu akan bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Betul tak? Betul tak? Satu kebohongan akan menghasilkan kebohongan-kebohongan lain. Maka tak pernah ada tempat untuk orang. Tidak. Tidak.